Halo sahabat militer, negara yang pernah menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia yang kini memiliki bahasa resmi bahasa Portugis dan bahasa Tetun adalah Temor Leste. Negara yang baru saja merayakan perayaan kemerdekaannya, pada setiap tanggal 20 Mei ini dalam sejarahnya sejak lima abad yang lampau, banyak negara yang melakukan invasi ke negara ini. Di awali pada tahun 1520, negara Portugis lebih awal menunjakan kaki di negara ini yang kemudian disusul oleh Inggris dua tahun kemudian. Sedangkan Belanda menguasai bagian barat pulau itu pada tahun 1812 hingga 1815. Seolah tak mau kalah dengan negara benua biru, Jepang dengan propagandanya mencoba untuk menarik simpati, penduduk pribumi dan pecah labrang timur di tahun 1942 sampai pada tahun 1943, di mana pihak yang terlibat adalah negara Portugis, Australia, Belanda, Britania Raya, dan Amerika Serikat yang melawan pasukan Jepang. Meski pasukan sekutu sempat mendapat bantuan yang dikirim dari Australia, mereka tetap tidak mampu menghalau invasi Jepang dan pada akhirnya Jepang berkuasa atas Pulau Timur. Sebelum akhirnya menyerah pada September 1945 pasca pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Melewati tiga dekade kemudian Timur Leste dicaplok oleh negara Indonesia. Setelah Indonesia melakukan invasi militer melalui operasi Seroja yang berakhir di tanggal 17 Juli 1976. Namun sejak runtuhnya Orde Baru di tahun 1998, referendum dilakukan setelah pemerintah Indonesia tak ingin lagi larut dalam gejolak militer di bawah era Presiden Habibie. Timur Leste pun terlepas dari Indonesia di tahun 1999. Nah sahabat militer, bagaimana sih nasib Timur Leste setelah berpisah dari Indonesia? Yuk mari kita ikuti ulasan dari kami. Sejak mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002, Timur Leste banyak mengalami krisis baik dari segi sosial, ekonomi maupun konflik internal. Negara bekas koloni Portugis ini, walau diketahui memiliki minyak bumi dan gas alam, namun tak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu konflik yang terjadi di tahun 2006, yang dimana sepertiga mantan tentara nasional Timur Leste memberontak menuntut keadilan. Pecah konflik antara pihak polisi yang mendukung pemerintah dengan pihak militer turut memperpanjang rentetan penderitaan rakyat Timur Leste. Bank Dunia mengemukakan bahwa ekonomi Timur Leste dikelompokkan sebagai ekonomi berpendapatan rendah. Timur Leste menempati peringkat ke-133 dalam indeks pembangunan manusia. Peringkat rendah dalam indeks tersebut, 20% penduduknya adalah pengangguran, dan 52,9% penduduknya hidup kurang dari 1,25 USD per hari. Tingkat buta huruf berada pada angka 27% dari jumlah penduduk tingkat urbanisasi Timur Leste merupakan salah satu yang terendah di dunia. Timur Leste telah menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastrukturnya, memperkuat administrasi sipil, dan menghasilkan lapangan kerja bagi kaum muda yang memasuki angkatan kerja sejak kemerdekaannya. Pengembangan sumber daya minyak dan gas lepas pantai telah banyak menambah pendapatan pemerintah Timur Leste. Selain minyak bumi dan gas alam sebagai komoditas ekspor Timur Leste, berikut adalah komoditas ekspor lainnya. Kopi, vanili, sayur-sayuran, peternakan, besi baja, dan juga aluminium. Alutsista yang dimiliki oleh Timur Leste diketahui didominasi oleh bantuan dari negara sahabat. Di sektor peralatan tempur di lini darat, FFDTL sebagai pasukan tempur di darat hanya dipersenjatai dengan senjata ringan. FFDTL memiliki perlengkapan sebagai berikut 1.560 senapan M16 dan 75 peluncur granat M203, 75 senjata otomatis regu FN Minimi, 8 senapan sniper dan 50 pistol, 45 M1911A1, 75 senjata minimalis, mayoritas senjata FFDTL disumbangkan oleh negara lain. FFDTL juga tercatat memesan 8 kendaraan penggerak, 4 roda, bersenjata ringan dari Cina pada tahun 2007. Antara 10 dan 50 truk GS Westar Malaysia dikirim pada tahun 2014. Armada tempur di Laut Timur Leste tercatat memiliki 9 kapal patroli yang diberi nama NRTL Jago negara asal Cina, NRTL Betano negara asal Cina, NRTL Kamenasa negara asal Korea Selatan, NRTL Dili negara asal Korea Selatan, NRTL Hera negara asal Korea Selatan, NRTL AUKUS negara asal Portugal, NRTL ATAURO negara asal Portugal, NRTL AITANA negara asal Australia, dan yang terakhir NRTL LALIN negara asal Australia. Selanjutnya, untuk armada tempur di udara Timur Leste tercatat memiliki CESNA 172P yang digunakan sejak tahun 2020. Selanjutnya, CESNA 206 merupakan bantuan dari Amerika Serikat untuk menunjang armada pasukan di udara. Pada tahun 2019, pemerintah Timur Leste sedang mempertimbangkan untuk membeli 3 varian helikopter Mil Mi-17 Cina dan sejumlah personil FFDTL dilatih untuk mengoperasikan jenis tersebut di Filipina. Dari total alutsista yang dimiliki, jumlah ini masih sangat tertinggal dari negara yang pernah mencaplokinya yakni Indonesia. Di balik berlimpahnya minyak dan gas alam, seharusnya Timur Leste dapat berkembang dengan sangat pesat dalam segala aspek. Apakah pokok persoalannya adalah minyak ini tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintahan mereka? Melainkan sistem bagi untung yang menyebabkan negara ini terpuruk ke dasar jurang kemiskinan, yuk berikan tanggapanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Thanks for watching! Terima kasih telah menonton!